Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus, yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah, Hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Wilayahmu di tengah lautan, ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna. Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar senir, mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar. Pohon tarbantin dari basan dipakai untuk dayungmu. Geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai kitin. Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir. Itulah tandamu. Dan tandamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa. Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu. Tukang-tukangmu, Hai Tirus, berada padamu. Mereka menjadi pelaut-pelautmu. Tua-tua gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu, hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu, hendak menukarkan barang dagangannya. Orang Persia, Lut, dan Put yang menjadi prajuritmu ada dalam ketentaraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu. Mereka menambah semarakmu. Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling, dan orang gamat di atas menara-menaramu. Mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling. Mereka membuat keindahanmu sempurna. Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak. Mereka menukarkan perak, besi, timah putih, dan timah hitam ganti barang-barangmu. Yawan, tubal, dan mesek berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga, ganti barang-barang daganganmu. Dari Bet-Togarmah, mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang, dan bagal ganti barang-barangmu. Orang Rodos berdagang dengan engkau. Banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu. Mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti. Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang, dan batu delima, ganti barang-barangmu. Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan gandum dari minit, mur, madu, minyak, dan balsam ganti barang-barang daganganmu. Damsik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu. Karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari helbon, bulu domba dari sakhar, dan anggur ditukarkan mereka, ganti barang-barangmu. Besi yang sudah dikerjakan dari uzal, kayu teja dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu. Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda. Arab dan semua pemuka kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan, dan kambing jantan. Dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau. Pedagang Sheba dan Raima berdagang dengan engkau. Mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu. Haran, Kani, Edan, Asyur, dan Kilmat berdagang dengan engkau. Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah. Kain ungu tua, pakaian berwarna-warni, permadani yang beraneka warna, dan tali berpilim yang teguh. Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan. Kelautan luas pendayungmu membawa engkau. Tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu, dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu, dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu. Ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu. Mendengar teriakan pelautmu, gemetarlah tanah daratan. Mereka turun dari kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut, semuanya ke daratan, lari mereka. Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu. Taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu. Mereka menggundul diri demi engkau, dan melilitkan kain kabung. Mereka menangis jiwa merana, karena engkau suatu ratapan yang pahit. Dalam ratap karena engkau, mereka mengucapkan, menangiskan ratapan. Siapa seperti tirus yang sudah dimusnahkan di tengah lautan. Sesudah barangmu datang dari laut, engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa. Dengan banyaknya hartamu, daganganmu, engkau memperkaya raja-raja dunia. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut, dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Orang pesisir kaget semua melihatmu. Raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut. Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamanya engkau.